Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series Jumpa lagi dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita Love Story in the Series Yang pastinya semakin menegangkan dan penuh drama Di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana pertemuan antara Wilantara, Ken, Maudie dan juga Arga Dana ya kawan-kawan Ya, sepertinya mereka telah membahas sebuah rencana ataupun mereka membahas hubungan antara Ken dan juga Maudie ya kawan-kawan Ya, namun terlihat bagaimana raut wajah Wilantara dan juga Arga Dana ya kawan-kawan Ya, raut wajah mereka nampaknya sama-sama emosi ya kawan-kawan Ya, seperti yang kita ketahui memang Arga Dana dan juga Wilantara tidak pernah bisa akur ya kawan-kawan Karena Arga Dana adalah musuh besar dari Wilantara ya kawan-kawan Ya, hal inilah yang menyebabkan Arga Dana sulit untuk menerima Ken kembali menjadi menantunya Namun sepertinya kali ini mereka akan menurunkan egonya masing-masing ya kawan-kawan Ya, karena kali ini Arga Dana ataupun Wilantara juga sudah mengetahui Ternyata Renaldi adalah dalang dibalik semua ini ya kawan-kawan Dan tak hanya itu, di episode yang akan datang kita juga akan melihat bagaimana kemesraan Ken dan juga Maudie ya kawan-kawan Ya, saat itu Ken sedang lari pagi ya kawan-kawan Karena Ken menggunakan baju olahraga dan juga menggunakan handuk ya kawan-kawan Pada saat itu terlihat dari ekspresi wajah Maudie yang sangat ceria ataupun sangat gembira ya kawan-kawan Ya, sepertinya setelah kejahatan Renaldi terbongkar ya kawan-kawan Ken dan Maudie akan kembali rujuk seperti dulu ya kawan-kawan Ya, karena seperti yang kita ketahui memang Anita juga tidak menginginkan apabila Ken dan juga Maudie bercerai ya kawan-kawan Ya, seperti yang kita lihat di episode sebelumnya Anita yang mengatakan kepada Arga Dana bahwa dirinya akan tetap mempunyai menantu Kendra Wilantara ya kawan-kawan Nah, sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan tak hanya Anita Seperti Emily, Omah, Safira, dan juga Wilantara Mereka semua selalu mendukung agar Ken dan Maudie kembali ya kawan-kawan Apalagi kali ini semuanya sudah terungkap Pastinya Dinda juga akan sangat kecewa ya kawan-kawan Karena rencananya dengan Renaldi gagal Dan tak hanya itu, di episode yang akan datang Kita juga akan melihat bagaimana Ken yang akan bernyanyi di cafe love story ya kawan-kawan Ya, seperti yang kita ketahui Memang Ken saat ini sudah keluar dari label bintang record ya kawan-kawan Ya, Ken sudah mengakhiri karirnya sebagai seorang penyanyi Namun, entah apalah yang terjadi hingga menyebabkan Ken kembali bernyanyi di cafe love story ya kawan-kawan Apakah kali ini Ken beralih profesi ya kawan-kawan Ya, Ken menjadi seorang penyanyi cafe Ya, hal itu mungkin saja bisa terjadi mengingat Maudie juga bekerja di cafe itu ya kawan-kawan Ya, mungkin saja hal ini Ken lakukan Agar dirinya bisa terus berdekatan dengan Maudie ya kawan-kawan Dan yang pastinya sebelum Ken menyanyi di cafe love story milik Sidhan itu Pastinya Ken sudah meminta izin kepada Sidhan dan juga adiknya ya kawan-kawan Ya, seperti yang kita ketahui Memang adiknya Sidhan itu kurang suka ya kawan-kawan Dengan kehadiran Ken Ya, karena memang adiknya Sidhan itu sudah menyukai Maudie ya kawan-kawan Ya, adiknya Sidhan menyukai Maudie karena dirinya dirasa akan sangat cocok dengan Sidhan ya kawan-kawan Dan tak hanya itu pada saat Ken bernyanyi Maudie juga masih tetap melayani pembeli ya kawan-kawan Namun terlihat bagaimana kebahagiaan Maudie saat sedang melayani pembeli ya kawan-kawan Dirinya tentunya sambil senyum-senyum karena Ken menyanyikan lagu-lagu romantis Lagu-lagu cinta untuk Maudie Wah, wah, wah jika memang sudah seperti ini Tentunya kesempatan Ken dan Maudie untuk rujuk kembali akan terbuka sangat lebar ya kawan-kawan Ya, mudah-mudahan saja Ken dan juga Maudie segera berbaikan ya kawan-kawan Dan mereka berdua segera bersatu kembali seperti dulu Seperti sepasang suami istri yang selalu kita nantikan adegan-adegan mesraannya ya kawan-kawan Ya, yang pastinya adegan Ken dan Maudie memang selalu membuat kita semua baper ya kawan-kawan Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Dengan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan Semoga pandemi cepat berlalu dan Indonesia kembali sehat seperti dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!